Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah sesi materi bagaimana membuat facial expression atau pose expression wajah ada karakter 3D nah ini kebetulan ada contoh karakter yaitu pincen ini bisa download di blender nah untuk memulai kita klik dulu baru new ya kemudian hasil downloadan ini bisa kita tarik ke sini kita import ya kita import kemudian pilih open nah ada peringatan pilih aja yang ini nah sebelum kita memulai mengekspresikan wajah yang perlu disiapkan yaitu pertama modelnya harus dipilih post model nah kemudian untuk khusus wajah ya bisa akan melihat beberapa driver atau dalam balik ini adalah interface nya ya interface dari eh ini nah ini kemudian bisa di contohnya misalnya untuk untuk kita sudah mulai dulu rig nya misalnya untuk membuka mulut ini bisa kita klik kemudian bisa kita tarik Oh iya Nah di sini jadi satu paket sama lingkarannya ini Hai paket ini untuk membuka mulutnya kemudian kanan kirinya ini juga ada interface nya ya kontrolernya ini bisa kita atur hai 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 ini untuk mulut ya ini mulut sangat benar sekali nah di mulut juga terdapat eh untuk Hai selain mulut ya selain mulut dan pikir kanan kirinya ada juga itu yang bagian atas dan bawah Oh iya iya ini bisa nanti bisa diperhatikan hai 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 tuh Hai nah seperti ini kemudian coba saya kembalikan lagi saya kembalikan lagi seperti semula yang misalnya ini hai 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 ya ini saya andung Hai nah oke kemudian empat jadi pada kesimpulannya pada bagian eh leher atau pada bagian mulut ada terdapat empat rakyat satu untuk di pinggir kanan atau sisi kanan dari kemudian kiri pikir temudkan pikir atas dan juga pikir bawah dan juga eh untuk membuka mulutnya Hai nah ini ada lagi akan kita coba ini untuk untuk bikin mungkin ya Hai 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 ini untuk controller tepik atas dan bawah sekaligus ya kalau ini kan untuk menaikkan hai 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 yang kalau yang ini untuk Hai keduanya atau atas dan bawah jalan-jalan secara bersamaan Hai nah kemudian untuk hidung ya hidung disini juga ada hai 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 ada-ada semacam kontrolnya juga ya karena mungkin ketika ekspresi tertentu nanti hidungnya juga ikut eh naik atau turun gitu ya Hai 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 ini untuk menarik Oh pada bagian Hai mata pertincawa hai 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 ya artinya arti di kelopak mata tapi yang objeknya berjalan Hai kalau kita naikkan nanti bagian jaranya akan Pak kenapa kok jadi satu-satu Pak? Karena memang ekspresi wajah supaya biar luas Nah disini ada namanya juga untuk mengontrol mata Disini kelopak mata yang bawah Ini kelopak mata yang atas Ini juga Kemudian ini alis Ini juga alis Nah di alis ini sebenarnya juga bisa support rotasi Nah jadinya bisa ketika gue sedih kan arahnya sini Kemudian setelah itu Ada bagian yang lain misalnya disini kalau untuk leher Atau jangkut juga ya Nah ini jangkut ini bisa juga Simu saja Untuk bagian yang bisa di elastis itu ya Kemudian untuk yang bagian yang lain Nah ini untuk yang atas ini juga support Untuk membuat Ini untuk membuat rik-rik rambut Nah ini kuping Nah ini sekarang ini sudah Dari pipinya Nah ini kita akan mencoba untuk membuat ekspresi yang kurang lebih seperti ini seperti ini nah caranya bagaimana pak akan kita coba akan kita coba lihat disini oke disini kalau kita lihat sebelah kirinya turun atau kita tutup dulu ini kita klik kita naikkan maksudnya agak setih itu bisa kita turunkan turunkan ini akan turunkan juga ini akan turunkan juga oke nah kemudian jangan lupa dari mata ya matanya agak-agak membuka nah kemudian alisnya oh iya alisnya ini karena sedih berarti kita rotasikan lebih seperti ini nah misalnya ada yang kurang pas bisa di sampai itu seliti lagi bagaimana yang kurang pas yang jelas disini dapat kita simulkan bahwa mulut ya dan juga mata kemudian alis itu juga menginformasikan tentang mungkin suasana hati dia sedang sedih senang ya khawatir seperti ini dari sini selain juga dapat dilihat dari gerak ukur atau bahasa tubuhnya nah ini hidungnya juga seperti kita cek apakah ada pergerakan nah lebih tidak terlalu banyak tidak terlalu lihat nah seperti ini nah ini untuk materi bagaimana cara mengekspresikan tentunya dengan kontroler yang sudah dijelaskan lagi itu akan dapat dengan detas untuk di ekspresikan atau dapat dibuat sesuai dengan ekspresi yang diinginkan ya terima kasih apa sebagiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih